Kitab Yeremia, Pasal 21 Allah menolak permohonan Raja Zedekiah Inilah pesan yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Itu terjadi ketika Zedekiah, Raja Yehuda, mengutus Pashhur, anak Malkiah, dan Imam Zephaniah, anak Maaseah, kepada Yeremia. Mereka membawa pesan kepada Yeremia. Mereka berkata kepada Yeremia, Berdo'alah kepada Tuhan untuk kami. Tanyalah Tuhan apa yang akan terjadi. Kami ingin mengetahui sebab Nebukadnezar, Raja Babel, akan menyerang kami. Mungkin Tuhan akan berbuat sesuatu yang lebih besar buat kami, sebagaimana yang dilakukannya pada masa lalu. Mungkin Tuhan membuat Nebukadnezar berhenti menyerang dan meninggalkan kami. Kemudian Yeremia menjawab mereka, Katakan kepada Zedekiah, Demikian pesan Tuhan Allah orang Israel. Kamu mempunyai senjata perang di tanganmu yang akan kamu pakai mempertahankan dirimu terhadap orang Babel dan Raja-Rajanya. Tetapi aku membuat senjata itu tidak berguna. Tentara dari Babel berada di luar tembok di sekeliling kota. Segera aku membawa tentara itu ke Yerusalem. Aku sendiri berperang melawan kamu orang Yehuda. Aku berperang melawan kamu dengan tanganku sendiri yang kuat. Aku berperang dengan sangat kejam terhadap kamu untuk menunjukkan betapa marahnya aku. Aku membunuh penduduk Yerusalem. Aku membunuh manusia dan binatang. Mereka akan mati karena penyakit menular yang tersebar di seluruh kota. Sesudah itu, Demikian pesan Tuhan. Aku akan menyerahkan Zedekiah, Raja Yehuda, Kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Aku juga menyerahkan para pegawainya kepada Nebukadnezar. Ada penduduk daerah Yehuda yang akan tidak mati karena penyakit itu. Atau tidak dibunuh dalam perang atau mati karena kelaparan. Namun, Aku akan menyerahkan mereka lagi kepada Nebukadnezar. Dan Aku akan membiarkan musuh Yehuda menang dan membunuh mereka. Akhirnya, Orang Yehuda dan Yerusalem akan dibunuh dengan pedang oleh tentara Nebukadnezar. Raja itu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dan sama sekali tidak akan merasa kasihan terhadap mereka. Katakanlah juga kepada penduduk Yerusalem. Demikian pesan Tuhan. Ketahuilah bahwa Aku membiarkan kamu memilih hidup atau mati. Siapa yang tinggal di Yerusalem akan mati dengan pedang atau karena kelaparan. Atau karena wabah penyakit. Siapa yang meninggalkan Yerusalem dan menyerah kepada tentara Babel akan hidup. Tentara itu telah mengepung kota. Jadi, Tidak ada yang dapat membawa makanan ke kota itu. Dan setiap orang yang meninggalkan kota akan selamat. Aku telah memutuskan untuk membuat kesusahan kepada kota Yerusalem. Aku tidak akan menolong kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Kota Yerusalem akan kuserahkan kepada Raja Babel. Ia membakarnya dengan api. Katakanlah kepada keluarga Raja Yehuda. Dengarlah pesan Tuhan. Hai keluarga Daud, Beginilah perkataan Tuhan. Hakimilah orang dengan adil setiap hari. Lindungi para korban pemerasan. Jika kamu tidak melakukannya, Aku akan menjadi sangat marah. Murkaku seperti api yang tidak terpadamkan. Hal itu terjadi karena kamu telah melakukan yang jahat. Yerusalem, Aku akan melawanmu. Kamu duduk di puncak gunung. Kamu duduk seperti ratu di atas lembah itu. Kamu penduduk Yerusalem mengatakan, Tidak ada yang dapat menyerang kami. Tidak ada yang dapat datang ke kota kami yang teguh. Dengarlah pesan Tuhan. Kamu akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatanmu. Aku menyalakan api di hutanmu yang akan membakar habis segala sesuatu di sekelilingmu. Demikianlah firman Tuhan.